Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama aku disini Enfa Hasebunner Reaction Tahu gak sih guys Apa itu? Bahasa Indonesia Itu sangat viral di Korea Selatan loh Yeay, Masya Allah Ini sangat membanggakan bagi kita semua ya guys Mereka mengakui itu adalah Bahasa Indonesia Bukan bahasa Malayu Jadi banyak diantara mereka yang belajar bahasa Indonesia Jadi itu guys Kita lihat nanti di video kali ini ya Pernyataan dari orang Korea Viralnya bahasa Indonesia dari negara Korea guys Daripada penasaran langsung saja kita lihat videonya Ini dia videonya Ini videonya Keren banget Bahasa Indonesia Baru-baru ini viral di media sosial Tentang signage berbahasa Indonesia Di stasiun kereta Di bawah tanah Kaso Hal itu dibagikan oleh pemilik akun Twitter At Adrian Syahyasin Terus ini dia Ada cowok Korea Coba ngomong bahasa Indonesia Kepada orang Malaysia Di Korea Selatan Cowok Korea Cowok Korea Coba ngomong bahasa Indonesia Kepada orang Malaysia Hari ini aku mau Ini coba jalan-jalan Di daerah Hongdeh Oh ada muslima juga ya Negara mana ya Dari negara mana ya Oh ketanya Halo Assalamualaikum Asli mana Malaysia Oh lagi jalan Pusing-pusing Oh gitu Gimana Korea Maaf ya Saya bisa aja bahasa Indonesia Gak apa-apa Paham Sudah berapa lama disini Empat hari Empat hari Lagi ikut tour Sendiri saja Sendiri saja Oh Backpacker Oh Saya orang Korea Tapi bisa aja bahasa Indonesia Bagus Bagus Tapi pernah ke Malaysia juga Tinggal di mana Di kota mana Di Malaysia Di Kuala Lumpur Di Saik Oh dekat Dekat dari Kuala Lumpur Berdua jalan-jalannya Oh Itu teman Kakak Ada kakak Oh begitu Kok bisa paham bahasa Indonesia Bisa ya Oh boleh Sudah punya teman Indonesia Enggak Oh enggak Tapi oh bisa Kalau Malaysia kan Tidak Gitu kan Tak Gitu ya Gitu Ya saya lagi bikin vlog Saya Suka nge-vlog Semuanya Oke oke Terima kasih ya Enjoy ya Enjoy Oh ada teman-teman Malaysia ya Keren sih Aku juga punya sih Teman-teman Malaysia Di Kuala Lumpur Jadi Kalau kau temu ya Teman-teman Indonesia disini Atau Teman-teman Malaysia Aku pasti senang Karena aku punya Ya emang banyak sih Lebih banyak Teman-teman Indonesia Di Indonesia Tapi Ada juga Teman-teman Malaysia Di Kuala Lumpur Jadi Kalau kau temu Teman-teman Malaysia Atau teman-teman Indonesia disini Oh Seling banget Ada couple ya Oh Bule Bule Korea Jahat ya Maaf ya Ini kelamaan Jomblo Kelamaan jomblo Oke Terus kita lihat Ini guys Bahasa Indonesia Di Korea Lagi viral nih Senggol dong Siapa yang disenggol Oke Ini dia Ini Oh ya Papak Presiden Jokowi Tata ke kampus Kami Gitu ya Ya gedung ini Keliatannya bagus kan Tapi Ya sebenarnya Sebelum kita lanjut Mimin kasih info dulu Oke Karena ada yang komen begini Tukan Indonesia Dan Malaysia Masih serumpun bahasanya Sama-sama dari Rumpun bahasa Austronesia Menurut beberapa artikel Perubahan sosial budaya Di masyarakat Membawa perubahan Pada perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai bagian Dari rumpun bahasa Austronesia Artinya memang benar Bahasa Indonesia Berasal dari rumpun Bahasa Austronesia Dalam perkembangannya Rumpun bahasa Austronesia Terbagi menjadi Dua golongan besar Yakni Austronesia Timur Dan Austronesia Barat Tapi Mimin hanya menyebutkan Rumpun bahasa Austronesia Barat Rumpun bahasa Austronesia Barat Termasuk dalam bahasa Bahasa Tagelab Bahasa Melayu Bahasa Batak Bahasa Jawa Sunda Sunda Bugis dan lain-lain Bahasa Indonesia Indonesia sendiri sebenarnya Tidak hanya berasal dari rumpun Bahasa Austronesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia memang Sengaja dilahirkan oleh Para pejuang bahasa Bahasa Indonesia dilahirkan Dari ratusan bahasa daerah Di Indonesia Dan bahasa-bahasa asing Artinya Bahasa Indonesia Menyatukan ratusan bahasa Di Indonesia Dan bahasa asing Menjadi satu bahasa Untuk bangsa Indonesia Mimin ibaratkan rumah Walaupun fondasinya Berasal dari bahasa Melayu Tapi isih Dan atap rumahnya Bukan cuma dari bahasa Melayu Melainkan dari ratusan bahasa Di Indonesia Dan bahasa asing Jika kita berkaca Pada bahasa Inggris Bahasa Belanda Dan Jerman Itu sama-sama berasal Dari rumpun Bahasa Jermanik Barat Namun karena dikembangkan Di masing-masing negara Maka bahasa itu pun Menjadi bahasa negaranya Masing-masing Nah setelah lama berpisah Dari bahasa Induknya Masing-masing bahasa Mulai menunjukkan perbedaan Ya walaupun bahasa Inggris Dan bahasa Belanda Bahkan bahasa Jerman itu Koasa katanya mirip-mirip Namun akan berbeda arti Dan maknanya Jika menjadi satu kalimat Jadi kau Melayu Malaysia harus mandiri Lihat no Jerman Belanda dan Inggris Mereka itu mandiri Jangan bermimpi terus Kalau mau menjadi bangsa yang besar Ya gabung aja ke Indonesia Repot amat Dan akhirnya Presiden Bapak Jokowi Datang Datang Horee Dia dosen jurusan bahasa Indonesia Jadi dia menjelaskan Tentang kampus Dan juga jurusan bahasa Indonesia Terus katanya Jurusan bahasa Indonesia Waduh Lebih 50 tahun yang lalu Udah ada Lama ya lama Dan akhirnya mulai Kuliah umum Presiden Bapak Jokowi Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat umum kuliah Dia kadang-kadang bercanda-canda Terus itu membuat Murid-murid sangat senang Saya mengucapkan terima kasih Atas kedatangan Dan pidato Bapak Presiden Di kampus kami Nama saya Cunstu Angkatan 2014 Jurusan bahasa Indonesia Terima kasih atas pidato-nya Bapak Presiden Memperkenalkan Nama saya Pak Juyang Jurusan interpretasi Dan penerjemahan Bahasa Indonesia Kalau di Indonesia Mangginya Mbak Pak Mbak Pak Kalau di Indonesia Mangginya Mbak Pak Mbak Pak Kurang ramah ya Oke guys Sudah kita react bersama ya Gimana pendapat kalian Dari beberapa video Yang sudah kita react bersama Jadi kita gak heran ya Kalau bahasa Indonesia itu Sudah viral di dunia ini guys Karena banyak bangsa-bangsa asing Yang ingin belajar Bahasa Indonesia guys Gak hanya bahasa Indonesia Yang dipelajari mereka Bahkan kebudayaan Yang ada di Indonesia Mereka juga ingin mempelajarinya Masya Allah Ini tetap kita dukung ya guys Dan kita sangat senang Ataupun bangga Kebudayaan Indonesia Dipelajari Oleh bangsa asing Asalkan Jangan ada Yang Mengklaim Hak milih Indonesia Bagi kalian Yang masih nyinyir Tentang kehebatan Bahasa Indonesia Kalian Jangan suka Mengklaim Bahasa Indonesia itu Adalah Bahasa Melayu Padahal Orang pun di dunia ini Sudah tahu Bahasa Indonesia itu Asal mulanya Dari bahasa Melayu Tapi kita lihat Melayu dari mana Kan seperti itu Makanya kalian itu Berpikirlah secara logika Jangan menghayal-hayal negatif Atas kecemburuan Ataupun Kedengkian kalian Terhadap Kemajuan Ataupun Kehebatan Bahasa Indonesia Padahal kita lihat sendiri ya guys Biasanya Orang yang iri Ataupun Cemburu Dengki Kepada Kemajuan Bahasa Indonesia Itu adalah Orang yang Tidak terima Kemajuan Bahasa Indonesia Seperti itu Oke lah Kalau kalian Tidak terima itu Makanya Kalian itu Harus bisa Menciptakan Bahasa Ataupun Identitas Negara kalian Agar Bisa Kalian Membanggakan Kalian Ketingkat Internasional Oke lah ya guys ya Namanya Hidup di dunia ini Pasti ada Orang yang iri Cemburu Ataupun Dengki terhadap Orang-orang Yang lebih Maju lagi Tapi bagaimana Caranya kita Ambil dari Segi positifnya Biar tidak Menimbulkan Kegaduhan Ataupun Keributan Di media Sosial Sekian dan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.